Sebuah rekaman udara menunjukkan jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh banjir bandang di Maroko. Banjir akibat hujan lebat tersebut menewaskan sedikitnya 18 orang dan 4 orang lainnya hilang di beberapa provinsi di Maroko Selatan yakni Provinsi Tata, Bisnis, Erakidia, Tinggir, dan Tarudan. Sebuah rekaman yang dirilis pada Senin menunjukkan tim penyelamat menggalir runtuhan bangunan yang hancur di wilayah Tata. Pihak berwenang melaporkan korban tewas termasuk di antaranya tiga warga negara asing yang berasal dari Spanyol, Kanada, dan Peru. Banjir menggenangi beberapa desa di daerah Maroko Selatan sejak Sabtu lalu dan menghancurkan 56 rumah dan merusak 110 jalan serta merusak jaringan listrik, air, dan telepon.